Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku Nah teman-teman seperti yang teman-teman melihat di judul video ini Nah kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya menghilangkan logo atau watermark Dari aplikasi kain master Nah tapi sebelum itu aku minta tolong ke teman-teman buat yang belum subscribe Teman-teman bisa subscribe dulu channel aku ya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya Nah langsung aja kita ke caranya Pertama kita lihat dulu aplikasi kain master yang teman-teman download di playstore Nah ini adalah aplikasinya Nah teman-teman mohon maaf ini jadi ukurannya kecil ya teman-teman ya Nah pokoknya ini adalah tampilannya Kalau misalkan teman-teman download di playstore itu Biasanya videonya itu Teman-teman di pojok kanan atas itu ada logo dari si kain masternya ya teman-teman ya Nah sekarang aku mau ngasih tau gimana cara kita mau ngilangin si logo tersebut Nah kalau misalkan teman-teman udah kayak gini Nah teman-teman kita coba buat hapusi aplikasinya ya Nah kalau misalkan ada yang nanya kenapa di hapusi Nah kali ini aku bakalan kasih tau caranya buat kita download kain master versi yang baru biar gak ada logonya Nah kalau misalkan tadi udah keluar nah kita langsung aja hapusi aplikasi dari kain masternya Langsung kita install ya Nah sekarang udah berhasil kita install langsung aja kita cari chrome Nah karena aplikasi kain master yang ini aku dapetin di chrome atau google ya Jadi bukan dari playstore Nah kalau buka langsung aja teman-teman ketik di pencarian itu kain master from mood ya Nah teman-teman ikutin aja cara yang aku kasih Nah langsung aja ini kalau udah kayak gini teman-teman scroll kebawah Nah kalau misalkan udah ketemu teman-teman langsung aja pilih Nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman scroll kebawah Nah kita scroll aja Nah ini ada nomor 1 dan nanti di bawahnya itu ada tulisan gitu Nah yang ini yang unduh aplikasinya disini Nah teman-teman tinggal klik aja Nah langsung kita pilih yang hijau tadi ya Nah kalau udah ke download Nah teman-teman tinggal tunggu aja beberapa saat Sampai aplikasinya udah kita unduh ya Kita tunggu Nah kalau misalkan udah ke download Teman-teman bisa cek aja Kita cek ya Apakah udah terdownload Nah ini udah di download ya teman-teman ya Udah berhasil Nah sekarang kita langsung buka aja Kita masuk ke setelan dari krumenya Langsung izinkan Ya teman-teman Aku pasti Apa ya Aku yakin Pasti teman-teman ini udah paham lah ya Kalau misalkan dari tulisan kayak gini Teman-teman langsung geser aja Langsung kita install Kita tunggu beberapa saat Kalau misalkan udah terinstall Kita langsung buka aja ya Nah ini adalah tampilan dari kain master yang baru Nah sekali lagi Mohon maaf ya teman-teman Karena ini ukuran videonya jadi kecil Nah langsung kita geser tadi Kalau udah kita pilih ukuran Langsung kita coba bikin videonya Kita cari video mana yang mau kita jadikan uji coba Pokoknya aplikasi ini tuh bagus banget Kayak buat youtuber Yang mau upload video Atau siapapun yang mau bikin-bikin video gitu Yang gak ada logonya Ini bagus banget ya Dan gampang banget Nah ini terbukti ya teman-teman Disini udah gak ada logo atau watermark Dari kain masternya Nah jadi Cara ini berhasil ya Nah cukup sekian video dari aku kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman yang suka Boleh di like Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa Video aku ini bermanfaat Teman-teman bisa share ke media sosial Teman-teman sebanyak-banyak ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya